Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sahabat-sahabat Subscriber Muhammad Harilau Mungkin masyarakat itu bertanya Bagi yang awam dan belum pernah Menggunakan jasa pengacara Berapa sih tarif pengacara Itu pada umumnya Dari yang baru lulus Hingga yang memang dia sudah senior Ya Jadi perlu saya jelaskan Ini untuk edukasi masyarakat agar masyarakat Mengerti ya Bahwasannya seorang advokat atau pengacara itu Profesi profesional Yang officium nobile Artinya apa? Artinya dia adalah Profesi terhormat yang diberikan Honorarium berupa penghargaan Ya Advokat tidak memiliki gaji Kecuali dia memegang retiner fee Apa itu yang disebut retiner fee? Retiner fee itu adalah bayaran dari Perusahaan-perusahaan yang mana kontrak Untuk menggunakan jasa dia Apa saja tugasnya Corporate Lawyer yang memegang perusahaan itu Dia membuat kontrak perjanjian tenaga kerja Dia mengurus izin-izin tenaga kerja Dari izin tenaga kerja asik Dan juga para pekerja, buru, dan lain-lain Dia memaintens direksi dari perusahaan itu Agar tidak manggar hukum Dan biasanya dia ada kesepakatan Berapa bulanan yang harus dia terima Itu retiner fee Untuk perkara pengorangan Atau perusahaan yang sifatnya lepas Tidak ada kontrak Itu diatur Sebenarnya honorarium Honorarium merupakan hak dari advokat Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 21 ayat 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Besaran honorarium termasuk cara pembayaran Dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan Jadi antara klien dengan pengacaranya itu Harus memiliki kesepakatan Yang mana ada unsur kerelaan Kedua belah pihak Antara advokat dengan klien Itu tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan Yang tidak ada aturan bangku jelas Dan biasanya diukur berdasarkan tingkat kerumitan Berapa lama selesainya Dan lain-lain Kesepakatan itu Tarif advokat itu ada 3 tahapan Yang pertama fee lawyer Fee lawyer itu dibayar seketika langsung Pada saat tanda tangan puasa Dan itu secara umum hampir semua advokat Baya yang berlulut Mau bersenior itu melakukan hal yang sama Dibayar seketika pada saat tanda tangan puasa Dan itu menjadi haknya selalu benar Lalu yang kedua Tahapan kedua adalah operasional fee Dan akomodasi Itu uang itu bisa bertahap Setiap kali advokat turun ke lapangan Sidang Menangani perkara pendampingan ke kantor polisi Itu tidak ada besaran kebutuhannya Nominalnya setiap kali turun Atau dibayar sekaligus juga bisa Berdasarkan kesepakatan Lalu yang terakhir Sukses fee Sukses fee itu bayaran pada saat Perkara dipenangkat Sukses fee tidak dibayar Apabila perkara kalah Biasanya itu Contoh apabila perkaranya itu Adalah sengketa Sebuah hotel Sebuah rumah Sebuah tanah Yang memang ada nominal Daripada harus kehilangan Uang miliaran si klien itu Kehilangan rumah itu Dia menggunakan jasa pengacara Untuk merebut kembali objek aset itu Ya biasanya Sukses fee itu berapa persen Dari nilai jual Objek tersebut Atau nilai bisnisnya Nah Lantas bagaimana Apabila masyarakat Tidak mampu Ya secara finansial Tapi dia membutuhkan Bantuan hukum Atau jasa hukum Ada tata caranya Jadi tidak sembarangan juga Masyarakat juga harus Bisa menghargai profesi ini Ya Tidak serta-merta Konsultasi Minta bantuan Terus tidak memberikan Ucapan terima kasih Itu juga tidak etis Dan Menurut saya juga Kurang beradab Karena pengacara juga Harus hidup Ya sekalipun dia punya Niatan baik Atau punya jiwa sosial Kenapa ini sudah Diatur oleh pemerintah Di pasal 1 Angka 1 Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum Ya disitu dijelaskan Harus ada surat keterangan Tidak mampu Surat keterangan miskin Yang mana nanti itu Diajukan untuk Lampiran permohonan Bantuan hukum Ke pos bakum Atau LBH Yang ditunjuk oleh BPHN Dalam hal ini Dibawa kemenkumham Karena setiap perkara Dan surat keterangan Tidak mampu itu Nantinya BPHN lah yang bayar Ke advokat tersebut Karena advokat itu bukan Digaji oleh negara Tapi ada satu perkara Yang orang tidak mampu Itu biasanya Pemerintah akan menggantikan Operasional si pengacara itu Biasanya Relatif juga Nominalnya Satu perkara Bisa 5 juta Bisa 9 juta Tergantung dari proposal Yang diajukan juga Ya Lantas Dikuatkan lagi Dikuatkan lagi Pada pasal 1 Angka 3 Peraturan pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Ya Tentang Persyaratan dan tata cara Pemberian bantuan hukum Secara cuma-cuma Jadi masyarakat bisa melihat Pasal itu Lihat searching di google Penjelasannya lengkap Mudah-mudahan Penjelasan saya ini Bisa bermanfaat Dan ikuti terus channel ini Yang belum subscribe Saya mohon untuk dibantu subscribe Untuk iklannya Tolong jangan di skip Supaya saya terus semangat Memberikan edukasi hukum Di video-video berikutnya Tekan lonceng Supaya setiap saya upload video Kalianlah orang pertama Yang mendapatkan notifikasi Dan itu semua gratis Ya Jauhi narkoba Jangan pakai narkoba Untuk generasi muda Jadilah Masyarakat yang bermanfaat Untuk bangsa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton